Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jambi rampung mengelar rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap atau DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pilkana serentak 9 Desember mendatang. Dalam rapat itu, KPU mendatangkan DPT Provinsi Jambi sebanyak 2.415.8062 pemilih yang terdiri dari 1.218.688 pemilih laki-laki dan 1.197.174 pemilih perempuan. Dari 11 kepuatan kota yang tersebar di 140 kecepatan dan 1.562 desa atau kelurahan. KPU menjelaskan dari jumlah DPT semula yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota seprovinsi Jambi, totalnya mencapai 2.417.710 pemilih dan dalam Pleno Tingkat Provinsi, DPT tersebut kembali berubah menjadi 2.415.8062 pemilih. Setidaknya ada penurunan sebanyak 1.848 DPT dari sebelumnya. Dengan jumlah pemilih secara total itu sebanyak 2.415.862 orang. Nah kami berharap dengan ditetapkannya daftar pemilih tetap ini, maka ini akan menjadi pedoman bagi KPU dan juga masyarakat secara umum untuk datang ke TPS pada hari H. Karena mereka sudah terdaftar di daftar pemilih tetap untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Hal itu dijelaskan KPU merupakan perbaikan data dari data DPT yang telah diserahkan oleh pihak KPU Kabupaten Kota. Dan setelah DPT Lampung ditetapkan, pihak KPU akan segera melakukan pencetakan suara-suara berhasilkan data DPT tersebut. Penyusutan hasil DPT yang telah ditetapkan itu selain berasal dari banyaknya data tidak memenuhi syarat atau TMS, juga karena dipengaruhi pergerakan masyarakat yang dinamis, termasuk yang telah meninggal dunia. Dengan telah ditetapkannya DPT Pilkada Serentak tahun 2020, maka KPU mengajak masyarakat yang telah terdaftar dalam DPT untuk berpartisipasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi yang digelar 9 Desember 2020 mendata. Terima kasih telah menonton!